Intro Pemirsa proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung membuat pemetik teh di desa Mandala Sari, Cikalongwetan, Jawa Barat resah pasalnya kebun teh yang kebun teh Panglejar di PTPN 8 tempat mereka menggantungkan hidup selama ini akan tergusur proyek kereta api cepat Di perkebunan Panglejar PTPN 8 ini terdapat ratusan pemetik teh yang rata-rata sudah bekerja puluhan tahun Namun kini mereka resah lantaran nasib mereka terancam karena kebun teh ini akan tergusur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Menurut mereka seharusnya pemerintah lebih jeli memilih lokasi perlintasan kereta cepat bukan main gusur lahan yang menjadi gantungan hidup para pemetik teh Kalau ibu merasa resah, gelisah gitu takutnya takut ya kalau di PHK gitu kan ibu pekerjaan mau di kemana gitu Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membentang sepanjang 145 km akan memakan lahan kebun teh Panglejar seluas 2.800 hektare Para pemetik teh berharap pemerintah membatalkan proyek kereta cepat jika hanya menyengsarakan mereka Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, MNC Media memberitakan